selamat menikmati apa kabarnya hari ini teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat ya di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku jadi ini aku lagi di pasar ya teman-teman seperti biasa ini aku ke pasarnya itu malam atau enggak sore jadi ini aku mau belanja harian karena besok aku mau masak akhir-akhir ini tuh aku lebih seringnya belanja harian ya teman-teman untuk stok 2-3 hari aja jadi udah jarang banget belanja mingguan nah pasarnya ini emang bukanya itu dari sore ya sampai malam dari pagi sih ada sampai siang gitu cuma aku seringnya itu paling sore atau enggak malam nah ini aku udah selesai belanja di mba-mba sayur yang ini untuk video di pasarnya aku singkat aja ya aku enggak videoin semua ini keesokan harinya pak suami lagi nyambel jadi pak suami tuh jogo banget ya bikin sambel jujur jujur bikinan sambelnya pak suami tuh jauh lebih enak ya ketimbang istrinya oke lanjut ini aku udah rapiin belanjaan aku semalam jadi pas sampai rumah itu aku langsung rapiin belanjaan aku ya sekarang ini aku mau kasih tau apa aja belanjaan aku di pasar ini aku beli tomat harganya 4.000 dapat 3 yang ukuran sedang dan sisanya itu dari belanja kemarinan ya ada sisa tomatnya terus ini aku juga beli daun bawang ini daun bawangnya juga udah aku potong-potong terus ini aku taruh di wadah yang ada penirisnya lanjut ini aku beli cabai campur jadi cabai itu di tempatku lagi mahal nih teman-teman bagaimana nih di tempat teman-teman apakah sama lagi mahal juga jadi setelah lebaran nih harga-harga di pasar masih belum stabil ya kadang naik kadang turun lanjut ini aku juga beli ikan asin ini namanya ikan asin bulu ayam ya di tempatku ini aku beli 1 on harganya 7.000 ini tuh ikan asin sekarang aku tuh doyan banget makan dengan ikan asin ditambah sambel bikinan pak suami itu masya Allah ini hikmat banget lanjut ini aku juga beli oncom ini aku beli oncom 2 papan ini harganya 6.000 jadi 2 oncom seperti ini ini harganya tuh 3.000 ya aku beli 4 harganya jadi 6.000 dan sebagian lagi nih mau aku langsung masak nah ini dia sebagian udah aku halusin ini menggunakan garpu terus aku beli tahu ini tahu kuning ya aku beli dengan harga 6.000 dan itu ada sisa tahu putih dari belanja aku kemarin lanjut aku juga beli toge nah jadi kemarinan tuh aku lihat videonya bunda mariam channel ya atau sekarang tuh ganti nama channel rumah sederhana dia tuh masak tumis toge nah aku tuh gilir banget jadi nanti aku mau masak nih tumis togenya oke jadi cuma segini ya yang aku beli di pasar dan setelah ini aku mau langsung masak oh iya ada yang kelupaan aku juga beli nugget ya buat anak aku jadi ini insyaallah cukup ya buat 2 hari karena ini gak semuanya aku masak oke lanjut ini aku mau unboxing jadi kebetulan banget tadi ada paket ini mau langsung aku buka aja ini sebagian udah aku buka ya jadi ini aku order sabun cuci piring ini merek sunlight jadi kemarinan pas lagi scroll di shopee itu aku lihat sunlight yang varian ini ya varian korean strawberry kayaknya ini tuh aku belum pernah lihat ya di supermarket jadinya ini aku mau coba katanya sih ini tuh wangi banget makanya ini aku order kebetulan sabun cuci piring aku udah mau habis stoknya jadi ini aku beli aku belum bulan jia bulanan nih bulan ini gak tau kapan ya karena emang adananya itu belum ada nah ini dia aku beli yang varian korean strawberry ini tuh harganya 13.500 dan ini tuh ukurannya 560 mili teman-teman ada yang udah coba sunlight varian ini kah atau emang aku nih ya yang baru lihat nih varian ini oke unboxing udah selesai sekarang lanjut aku mau masak nah untuk yang pertama aku masak aku mau bikin tumis oncop ini bumbunya aku pake bawang merah bawang putih terus aku pake cabai merah semua bumbunya aku ulek ya gak aku blender nah ini ditumis sampe harum pokoknya sampe bener-bener mateng baru udah dimasukin oncopnya nah ini aku langsung aja masukin oncopnya ini tuh aku halusin oncopnya terlalu halus banget jadinya teksturnya kayak kering gitu tapi gak apa-apa lah ya yang pentingkan rasanya dan ditunggu sebelahnya ini aku mau masak tumis toge jadi karena kemarinan tuh aku emang ngiler banget ya sama masakannya bunda mariam jadi sekarang aku mau masak tumis toge tapi ini nanti airnya lumayan banyak ya karena pak suami itu doyan banget sayur jadi harus banget ada kuahnya terus ini aku masukin sedikit airnya dulu dan untuk oncopnya ini aku pake garam aku pake mecin dan pake gula masak apa hari ini temen-temen boleh sharing ya di kolom komentar oh iya sambil liatin aku masak aku mau cipin terima kasih buat temen-temen yang udah support channel youtube aku yang udah setia nonton kasih like dan kasih komentar positifnya di setiap video aku terima kasih banyak ya buat temen-temen yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini perkenalkan nama aku Desyana Andini aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak ini adalah vlog tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga semoga temen-temen yang nonton suka ya sama video-video sederhana dari aku jangan lupa dukung channel aku dengan cara like komen dan subscribe serta nyalahin juga tombol lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video terbaru temen-temen langsung dapat notifikasinya boleh di share juga ya video aku ini ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa juga di follow instagram aku namanya ada di layar atau temen-temen bisa langsung klik linknya ada di description box terima kasih balik lagi ke video nah ini oncomnya udah mateng tadi aku kasih irisan cabai ya biar rasanya tuh makin mantap terus aku kasih sedikit irisan daun bawang juga oke masakan aku udah selesai sekarang lanjut nih aku mau cuci piring dulu jadi habis masak terbitlah cucian piring kotor nah ini aku cuci piringnya di kamar mandi ya temen-temen karena wastafel aku tuh emang masih bocor untuk togenya ini aku pakai garam terus aku pakai mecin juga dan nanti aku pakai gula sedikit aja disesuaikan aja ya bumbunya dengan seleranya masing-masing dan tadi cuci piringnya gak aku rekod ya temen-temen karena emang rempong banget karena anak aku tuh minta digorengin nugget jadi tadi udah aku gorengin ya dua tapi ternyata masih kurang dan alhamdulillah masakan aku udah selesai masyaallah tabarakallah inilah masakan sederhana aku ya temen-temen dan ini ada sambal bikinan pak suami masyaallah ini tuh enak banget dan tadi yang gak sempet ke rekod itu aku juga goreng ikan asin ya ini masakan kayak gini tuh yang bikin nambah nasi berkali-kali oke untuk videonya cukup sampai disini dulu ya insyaallah kita bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati